Kapal Harbortag ini merupakan kapal tunda TNI Angkatan Laut yang dirancang untuk memberikan pelayanan pemanduan dan penundaan dalam membantu pergerakan manuver kapal perang Republik Indonesia untuk keluar masuk pelabuhan. Pembangunannya dilatar belakangi dengan bertambahnya unsur KRI di Kuarmuda 3, di mana saat ini sudah diperkuat kapal jenis angkut tank, bantu rumah sakit, dan patroli, sehingga dibutuhkannya adanya kapal tunda. Kedua kapal tersebut memiliki panjang 30 meter dengan lebar 12 meter serta tinggi 5,1 meter, memiliki kecepatan hingga 12 knot dengan endurance hingga 5 hari, serta dilengkapi dengan akomodasi untuk 10 orang personel. Sejumlah kemampuan juga dimiliki oleh kapal tersebut, diantaranya bolar full 35 ton, sudut pandang rumah kemudi hingga 360 derajat, pemindahan kapal dan escorting service dengan menggunakan winch yang ada di haluan dan guritan, serta dilengkapi dengan sistem propulsi azimut stern drive, sehingga kapal dapat bermanufar 360 derajat diam di tempat. Dan juga kapal ini dilengkapi dengan external firefighting system untuk menanggulangan kebakaran di laut atau pelabuhan. Dan juga kapal ini memiliki sistem oil dispersant untuk menanggulangan pencemaran air laut oleh tumpahan minyak di laut. Acara delivery kapal ini dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmad Dheri Purwono dan para pejabat utama TNI Angkatan Laut lainnya.